Halo Scorpio, single dan couple ini adalah general rock reading, tentu saja tidak akan resonate dengan seluruh kalian dan bisa pula vice versa. Baiklah, mari kita mulai. Single dahulu saya baca, kemudian couple, karena couple saya menggunakan mungkin tebaran yang lebih banyak. Baiklah, untuk kalian single di sini. Oke, tampaknya di sini untuk kalian yang single, termasuk sodiak yang mungkin menikah pada tahun ini. Ya, Anda akan bertemu dengan seseorang di mana hubungan berjalan ke arah yang serius, di mana mungkin Anda berdua memiliki kedewasaan yang cukup dan tujuan misi dan visi yang sama dalam menjalin sebuah hubungan. So, bisa berlapuh ke pernikahan dalam tahun berjalan ini pula. Bisa jadi, bulan Mei nanti kalian akan bertemu dengan seseorang, merasa klik, kemudian 5-6 bulan ke depan memutuskan untuk menikah. Bisa lebih cepat dari itu, atau mungkin sedikit lebih mundur dari 6 bulan, mungkin semacam itu. Namun, di sini didominasi oleh pernikahan yang terjadi di tahun ini. Oke, ya, di sini tampak sudah ada keseriusan dan di sini tampak secara materi pun seimbang, sudah siap dalam arti seperti itu. Dan di sini Knight of Swords bergerak untuk tujuan yang sama, misi dan visi yang sama. Di sini ada gambaran mengenai pernikahan, saat ini mungkin mengumpulkan pundi-pundi sama-sama bekerja, mengumpulkan pundi-pundi untuk memiliki sebuah hunian, mungkin untuk persiapan jika menikah nanti, pekerjaan yang lebih serius untuk persiapan biaya hidup. Jika sudah berkeluarga nanti, tampaknya seperti itu. So, di sini tampaknya Scorpio, untuk kalian-kalian yang berhubungan dengan elemen tanah, Earth sign di sini tampaknya seperti itu, bisa jadi akan ada berlapuh kepernikahan dalam hubungan kalian. Oke, di sini berkenalan, kemudian bisa menikah di tahun ini pula. Oke, congratulations untuk kalian. Earth sign di sini mungkin Taurus, Virgo, dan Capricorn yang menjadi pasangan kalian nanti. Knight of Swords, namun tampaknya di sini ada beberapa hal yang perlu penyesuaian di antara kalian. Kita akan coba lihat apakah yang... Oke, di sini ada... Kalian tampaknya memang memiliki misi dan visi yang sama, tapi di sini mungkin salah satu dari kalian Pernah mengalami sebuah pengkhianatan, jadi sedikit saja ada permasalahan bisa menjadi pemicu konflik di antara kalian, membuat hubungan kalian rentan menjadi berantakan. Oke, mungkin ini yang saya baca tadi sebagai ada beberapa hal yang perlu adanya penyesuaian. Semuanya sudah oke, hanya saja ada hal-hal yang masih perlu disesuaikan supaya bisa berjalan seiring berjalan. Oke, mungkin bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menyampaikan sesuatu, bagaimana cara bersikap, atau seperti apa di sini. Karena Knight of Swords di sini mengatakan bahwa rentan untuk terpicunya sebuah konflik di antara kalian, Di mana itu disebabkan mungkin oleh komunikasi yang sebagai pemicunya. Di sini seseorang yang sedang tertusuk oleh beberapa pedang, bisa jadi ini adalah sebuah kata-kata yang bisa menjadi sangat menyakitkan untuk pasangan. Semuanya oke, semuanya cocok seiring sejalan, misi dan visi, tujuan serius dalam menjalin hubungan, oke. Tapi mungkin cara menyampaikan sesuatu yang perlu diperbaiki. Mengingat mungkin tanah di sini, jika memang berhubungan dengan Earth sign, ya, Earth sign seseorang yang mungkin bisa dibilang tegas, bisa dibilang lugas, mungkin seperti itu. Untuk Earth sign, ya, pun tampaknya tidak kalah, kadang juga tidak kalah keras. Mungkin kalian bisa jadi, bisa jadi sama-sama keras di sini, memiliki sifat yang seperti itu, so, bisa jadi, bisa terjadi sedikit gesekan atau bentrokan dalam berkomunikasi. Mungkin ini yang menjadi koreksi dalam hubungan kalian ke depan. Tujuan dan keseriusan sama, ya, tapi mungkin sama-sama keras atau seperti apa yang bisa memicu terjadinya sebuah konflik di antara kalian. Itu yang perlu dikoreksi, mungkin seperti itu. Perlu disamakan atau bagaimana. Ada komunikasi yang baik atau seperti apa. Kita lihat bottom of the deck. Night of God. Dalam hal cinta, dalam hal perasaan, emosi tidak terlalu ada masalah di sini. Seperti sudah saya sampaikan, memang ada misi dan visi yang sama di antara kalian. Cinta pun cukup serius, hanya saja mungkin, ya, hal-hal tersebut tadi sudah saya sampaikan yang perlu disamakan, dikomunikasikan kembali atau seperti apa. Oke, untuk Scorpio. Baiklah, kita menggunakan kartu yang berbeda untuk couple. Ada seseorang di atas, ada seseorang di bawah, silakan nanti kalian sesuaikan sendiri di mana posisi kalian berada. Ada king of one untuk yang di atas, queen of cup. Dan, as of pentacle. Saya melihat di sini, sebenarnya orang yang di atas ini sangat mencintai orang yang ada di bawah. Ya. Dia seseorang yang penuh perhatian, dia seseorang yang mencintai dengan tulus, dia ingin selalu, dia cukup menghargai hubungan yang ada, dia selalu ingin mungkin menjaga hubungan ini tetap menjadi hubungan yang stabil. Nampaknya seperti itu. Sementara orang yang ada di bawah, kenapa ada di date di sini? Di mana menggambarkan dia, dia apa ya? Seseorang yang ingin meninggalkan hubungan ini, apakah yang di atas terlalu posesif? Karena cintanya, karena dia dengan maksud hati ingin menjaga hubungan ini, menjaga pasangannya dengan caranya. Tapi justru membuat orang yang ada di bawah ini tertekan dan saya juga merasa orang yang ada di bawah ini berpikir bahwa orang yang ada di atas ini hanya memikirkan memikirkan keuangan, pekerjaan, disibukkan oleh keuangan, disibukkan oleh pekerjaannya. Orang yang di bawah ini merasa, saya lebih merasa, Oke, ya, orang yang ada di bawah ini merasa kurang diperhatikan karena orang yang di atas ini lebih sibuk dengan pekerjaannya. Bisa jadi terkadang dia merasa seperti itu. Secara materi dia memang berkecukupan, tapi secara hati tampaknya dia merasa ada yang kurang. Orang yang di atas ini sebenarnya mencintai orang yang ada di bawah dan lain sebagainya tadi. Tapi dia pun mungkin seorang yang pekerja. Seorang pekerja keras, sehingga dia jika sudah bekerja mungkin lupa daratan, lupa dengan pasangannya. Dia hanya berfokus pada kesibukannya. Namun sebagai alasan juga itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga jika ini sudah berada dalam ikatan pernikahan, mungkin seperti itu. Sedangkan yang di bawah berpikir bahwa orang yang ada di atas hanya memikirkan pekerjaan. Jadi di sini tampaknya ada perbedaan pola pikir, mungkin semacam itu. Orang yang ada di bawah ini membutuhkan perhatian, membutuhkan kehangatan, mungkin seperti itu. Sedangkan yang di atas, dia merasa sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan secara materi juga sudah cukup. Untuk yang menikah, mungkin untuk yang berpacaran. Mungkin orang yang di atas ini benar-benar berkonsentrasi, mengumpulkan pundi-pundi untuk pernikahan, untuk selalu menjaga keuangan, atau untuk menabung untuk masa depan, untuk biaya pernikahan, atau untuk memiliki rumah sendiri, membeli rumah. Dia bekerja keras untuk itu. Sehingga mungkin memang dia tipe pekerja, bukan tipe yang romantis, sementara yang bawah, orang yang ada di bawah ini mungkin merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Orang yang di atas disibukan, lebih disibukan pada pekerjaan. Jadi, ada ketidakseimbangan di sini. Sedangkan yang atas ini merasa sudah melakukan kewajibannya. Oke, tapi yang di bawah ini merasa perhatiannya hanya materi, tidak romantis. Sedangkan yang di bawah mungkin membutuhkan kasih sayang dalam bentuk sikap yang romantis, kata-kata, atau semacam lainnya. Oke, justru membuat ini yang bawah tertekan. Jadi, ada perbedaan cara berpikir mungkin seperti itu. Saya tidak melihat di sini ada masalah dalam soal hati. Saling mencintai sebenarnya. Hanya saja mungkin yang bawah ini di bulan Mei sedang baper mungkin seperti itu. Selama beberapa waktu ini, beberapa waktu yang lalu, masih bisa. Karena suasana hati stabil, namun di bulan Mei ada perasaan emosi yang sedang naik turun. Dan ini mungkin yang ada potensi untuk dirasakan. Merasa kesepian orang yang ada di bawah, yang di atas disibukan dengan pekerjaannya. Bisa jadi karena situasi di bulan-bulan ini yang secara ekonomi mungkin sedang kurang baik. Dan saat-saat ini, di bulan Mei ini mulai memperbaiki masalah ekonomi. Sehingga untuk masalah asmara sedikit menjadi nomor dua. Bukan diabaikan, namun tanpa sengaja mungkin memang menjadi nomor dua. Karena terfokus pada perbaikan keuangan, bisnis, dan karirnya. Ya, bisa jadi mungkin seperti itu. Yang saya rasa di sini. Mencintai, mencintai, sangat mencintai orang yang ada di bawah. Namun, dia pun tetap menjaga keseimbangan untuk soal keuangan. Oke, so dia terfokus pada hal tersebut, pada keuangan. Ada investasi atau ada usaha-usaha baru yang mungkin akan dia lakukan. Untuk tetap menjaga keseimbangan keuangan. Intinya sebenarnya seperti itu. Sedangkan yang di bawah merasa terabaikan. Lebih berfokus pada pekerjaannya. Kesana, kemari, keluar kota mungkin, atau ada meeting, atau ya, merasa selalu ditinggalkan oleh kesibukan orang yang ada di atas. Menjadi bete orang yang ada di bawah ini. Ya, kadang mungkin berpikir negatif bahwa orang yang ada di atas memiliki orang lain seperti itu. Padahal tampaknya dalam hubungan ini tidak demikian. Ya. The word kita akan coba lihat. Ending and new beginning. See? Chalice. Two of cup di sini. So, orang yang di bawah ini tampaknya ingin, apa ya, ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan kasih sayang. Mungkin sebelum ada kesibukan yang dilakukan oleh orang yang ada di atas, orang yang di atas pun sama porsinya antara pekerjaan dan asmara di sini. Ada perhatian atau semacam lainnya. Mungkin jika dihubungi fast respon, bisa jadi. Tapi karena saat ini dia sedang lebih terfokus pada keuangan, bisnis, dan karir, ya, itu yang membuat mungkin hubungan dengan orang yang ada di bawah sedikit renggang, atau sedikit membeku. Bisa jadi seperti itu. Inginkan adanya kehangatan kembali untuk orang yang ada di atas, eh, orang yang ada di bawah, misalnya. Ingin semua berubah kembali seperti dahulu. Sering-sering ada kebersamaan, tidak seperti sekarang, mungkin sering ditinggal untuk urusan apa di luar sana, untuk urusannya, semacam itu. Dan entahlah apakah ini memang berhubungan dengan pekerjaan seperti yang saya uraikan tadi, atau memang ada hubungan ini menjadi renggang, ya, saya membacanya seperti itu, hubungan menjadi renggang. Atau memang karena ada orang lain di luar sana, tapi di sini saya lebih memilih untuk mengabaikan untuk adanya orang lain sebagai pengganggu di sini. Walaupun tidak menutup kemungkinan, mungkin beberapa dari kamu renggang karena ada orang lain yang masuk, tapi yang saya serap di sini adalah, ya, ini berhubungan dengan perbaikan ekonomi. Kehubungan dengan perbaikan ekonomi. Oke, seseorang yang di atas tersebut disibukan oleh pekerjaannya, yang bawah merasa kehilangan kasih sayang. Atau negatifnya adalah, orang yang ada di atas sedang disibukan oleh pasangan barunya. Itu membuat orang yang ada di bawah merasa kehilangan kasih sayang. Ya, mungkin gambarannya seperti itu. Namun, intinya adalah, ya, ada potensi untuk bulan Mei ini, ada hubungan yang sedikit renggang di antara pasangan Scorpio. Oke, selanjutnya. Temperance Di sini saya membacanya di pedampingan dengan Ace of Pentacles di ujung sana. So, dia mungkin memang memiliki pekerjaan baru, di mana membutuhkan konsentrasi lebih. Dalam hal ini mungkin sedang dipupuk, sedang disiram, atau sedang seperti apa. Ya, membutuhkan konsentrasi lebih. Sehingga Asmara menjadi nomor dua di sini. Oke. Baik untuk kalian yang berpacaran atau yang sudah menikah di sini. Yang bawah menjadi baper. Ya, dan itu adalah wajar. Hubungan tentu akan bergelombang. Tidak akan selalu mulus. Oke, semoga kalian bisa mengatasi situasi jika memang resonit nantinya di bulan Mei. Jika ada ketaran-ketaran seperti itu, ya ada baiknya mungkin untuk dikomunikasikan atau seperti apa. Sebelum mungkin hubungan menjadi meruncing karena kesalahpahaman. Karena ada dead di sini, so bisa juga berarti mungkin salah satu karena sudah tidak tahan dengan hubungan yang ada, merasa diabaikan, dan lain sebagainya, meninggalkan hubungan mungkin. Ya, terlebih untuk mungkin yang masih berpacaran, merasa diabaikan, so sayonara, goodbye, seperti itu. Oke. Ya, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.